Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Ramai guna pendingin hawa Sabah catu bekalan elektrik Sabah Electricity sendirian berhad SESB terpaksa mencatu bekalan elektrik di beberapa daerah sehingga Julai bagi mengawal kadar penggunaan elektrik yang dilaporkan melebihi HAD dan sistem Green Sabah Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Syahilmi Yahya berkata keadaan cuaca panas yang melanda Malaysia sejak kebelakangan ini menyebabkan ramai pengguna menggunakan penghawat dingin di kediaman masing-masing yang menjadi punca kadar penggunaan elektrik meningkat secara mendadak SESB perlu melakukan catuan bekalan elektrik untuk mengawal kestabilan grid di Sabah Dalam masa sama, SESB sedang melaksanakan tindakan jangka pendek dengan menambah kapasiti bekalan elektrik melalui penambahan jana kuasa muda alih Untuk makluman, catuan ini akan dilakukan sehingga bulan Julai tahun ini Jadi kita berpesan kepada pengguna untuk bersabar katanya Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif CEO SESB, Muhammad Yaakub Jafar menafikan terdapat unsur sabotaj yang menyebabkan gangguan bekalan elektrik di negeri ini Sebaliknya, gangguan yang berlaku pada Selasa dan Rabu lalu adalah berpunca daripada kerosakan tidak terancang pada peralatan di Karambunai dan Putatan Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!